Halo guys, ini ada E5577 versi ball, ini pakai baterai, kita mau coba bypass baterai dan un-bypass baterai ini modem posisi belum dibepas ya guys, jadi kalau dicabut baterainya dia akan nongol baterai error di LCD-nya kita pasang lagi ini kondisi modem belum dibepas ya guys, masih normal oke, masih normal, kita nyalain dia kalau belum dibepas, dicolok charger, terus dicabut baterainya akan timbul baterai error ini modem posisi belum dibepas oke, kita coba bypass kita colok ke laptop disini kita menggunakan Huawei Toolbox buat proses bypassnya sudah tolok ke laptop, terus kita klik the book buat keluarin portnya terus kita klik refresh terus connect, ini udah connect ke Huawei Toolbox kita klik diagnostic nah disini bypass masih off dan buat kalau kita mau bepas datalog harus 0 kalau masih datalog 1 kita harus cari nilai datalog dulu cara cari datalog ada di video saya sebelumnya ini kita masukkan script bypassnya lalu kita klik send selesai, kita klik reset disini modem akan restart dan tunggu sampai nyala kembali jadi kalau nilai datalog sudah 0 kita langsung bisa eksekusi tapi kalau nilai datalog 1 kita harus cari datalog dulu buat bypassnya ini kita klik the book lagi terus kita connect lagi oke disini disini bypass sudah on artinya modem sudah terbackpass baterai kita coba menggunakan charger disini saya pakai charger yang 2 ampere charger, charger HP disini masih pakai baterai dan kita coba lepas baterainya masih tetap nyala berarti bebas kita sudah sukses dan ini bisa nyala tanpa baterai kelihatan ya guys tanpa baterai 5 yang o yang dia Ayo kita pasang kembali baterainya ini modem sudah terbebas baterai dan gimana kalau kita mau kebalikin seperti semula kita and bebas modemnya jadi bebasnya kita hilangkan dan modem kembali normal seperti semula nih kita klik the book lagi kita refresh dan klik koneks dan sini bebas masih on kita masukkan script unbebas kita copy aja terus kita tempel selesai klik send lalu kita reset kembali nah disini juga modem restart lagi disini modem sudah ter unbebas jadi kembali normal seperti sebelumnya dia tidak bisa nyala tanpa baterai nih kita coba guys kita pakai charger handphone yang 2 ampere disini masih menggunakan baterai terus kita coba cabut baterai disitu tulisannya baterai error artinya modem terunbebas jadi dia kembali seperti semula dan tidak bisa nyala tanpa baterai ini kalian yang mau coba bebas modemnya E5577 bisa dicobain tutorial ini dan ingat datalog harus 0 dan jika datalog 1 harus mencari nilai datalog dulu buat proses pengerjaannya oke guys sudah selesai semoga tutorial ini bermanfaat buat kita semua next kita upload tutorial tutorial-tutorial lainnya oke terima kasih